Memang harus diakui jam tangan berfitur GMT selalu menarik buat dibahas. Dan seperti pernah gue bilang, fitur GMT pada sebuah jam tangan mungkin saat ini adalah satu-satunya fitur yang masih aplikatif di era digital. Gue udah pernah bahas soal ini, silahkan kalian cek videonya, linknya udah gue taruh di bawah. Cuman masalahnya, jam tangan mekanik berfitur GMT harus didukung oleh movement yang reliable, yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan movement dari Swiss. yang harganya relatifly jauh lebih mahal. Kayak misalkan ETA 2893, atau Selita SW330, atau Sopro C125, yang masih bisa dijual bebas dan masih bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan jam tangan untuk dijadikan lini GMT mekanikal mereka, baik itu mainstream maupun microbrand. Baltic Aquascape GMT ini misalkan, movement yang dipakai di jam tangan ini adalah Sopro C125 Otomatic GMT yang harga jam tangannya dibanderol 1.000 USD, atau kurang lebih 15 jutaan. Tapi sejak kehadiran mechanical movement GMT buatan Seiko yang baru aja dirilis tahun 2022, yaitu kaliber 4 R34, banyak orang dan para pecinta jam tangan yakin bahwa movement ini akan dibuat versi umumnya, atau versi third party-nya untuk bisa digunakan oleh merk-merk jam tangan, terutama microbrand. Dan faktanya memang benar, strategi Seiko untuk mengurangi atau menarik NH35 di tahun 2021, ternyata tujuannya adalah untuk membuat movement pihak ketiga baru yang mereka sebut dengan NH34, versi umumnya 4 R34 GMT Movement. Maka mulailah bermunculan beberapa microbrand yang menggunakan movement NH34 ini untuk mendukung line-up mechanical GMT mereka. Salah satunya adalah merk Ocean X di model Sharkmaster GMT yang baru aja mereka rilis, dan nanti gue bakal bahas jam tangan ini kalau barangnya udah sampai sekarang masih di jalan, atau merk-merk lain yang sudah mulai bermunculan menggunakan movement Seiko 4 R34 ini. Kelebihan dari movement mechanical GMT buatan Seiko yaitu 4 R34 ini tentunya adalah price point-nya. Karena movement ini dibangun berbasis dari movement NH35 atau NH36 yang sudah tahunan berada di pasar. Walaupun memang masih agak sedikit mahal kalau dibandingin sama umumnya movement NH series keluaran Seiko. Gue yakin karena movement ini baru dirilis tahun 2022, mungkin nanti harganya akan lebih murah lagi. Tapi kalau kita bandingkan dengan movement pihak ketiga mechanical GMT buatan Swiss, kayak misalkan ETA 2893 atau Selita SW 330, gap harganya lumayan jauh, bahkan mungkin jauh banget. Apalagi kalau dibandingkan dengan Swiss in-house movement GMT. Beberapa kalangan menilai bahwa kehadiran movement NH34 GMT ini akan menghancurkan mechanical GMT market, terutama movement-movement yang dibuat oleh Swiss yang harganya punya kecederungan jauh lebih mahal. Bahkan beberapa kalangan memprediksi bahwa dari sejak tahun 2022 ke depan akan terjadi mechanical GMT crisis buat merek-merek atau movement-movement yang dibuat oleh Swiss karena Seiko mengeluarkan 4 R34 atau NH34. Apakah seserem itu? Mechanical GMT movement dengan harga murah memang udah ada. Tentunya dibuat oleh perusahaan-perusahaan atau pabrikan yang ada di China. Salah satunya adalah movement Mingzu 3804 GMT. Tapi ternyata kehadiran movement murah ini tidak mengganggu industri atau pasar movement GMT di Swiss sana. Karena stigma Chinese movement yang masih belum terlalu positif di pasar horologi dunia. Dan ini berbeda ketika movement yang affordable tersebut dibuat oleh Jepang yang relatively jauh lebih bisa diterima karena terbukti sangat reliable dengan harga yang relatively affordable walaupun tidak semurah mechanical movement buatan China. Banyak contohnya kayak misalkan movement Seiko NH35, NH36, NH38, atau Miota 82 Series, Miota 90 Series, dan lain-lain yang harus diakui berhasil menjadi alternatif terbaik buat para produsen jam tangan untuk membuat lini jam tangan otomatik yang lebih terjangkau dibandingkan kalau pakai movement buatan Swiss seperti ETA 2824 atau Selita SW200. Oke, sekarang kita kembali ke jam tangan Baltic Aquascape GMT ini. Beberapa bulan lalu, orang-orang melihat jam tangan ini sebagai alternatif Swiss movement GMT yang harganya masuk akal ketimbang merk-merk mainstream yang menggunakan movement yang satu kelas atau yang sama. Bandrol Rp15 juta sepertinya terlihat murah kalau dibandingkan dengan jam tangan mainstream seperti melk Bell & Ross yaitu BR05 GMT ini misalnya yang harganya bisa sampai Rp50 jutaan lebih dengan basis movement yang satu kelas yaitu Selita Movement yang dimodifikasi. Apalagi kalau dibandingin sama merek-merek yang udah punya in-house movement GMT sendiri kayak misalkan Tudor apalagi merek Rolex. Baltic yang satu ini berada di spot harga yang menarik berbanding dengan spesifikasi juga build quality-nya. Coba aja kalian lihat spek teknis dari jam tangan ini. Diameternya 39mm dengan ketebalan kurang lebih 12mm terinclude dome kristalnya, lalu laktip-laktipnya 47mm dengan lebar luk 20mm. Double dome sapphire crystal, solid 316L standard steel case, sapphire bezel, dan movement yang digunakannya adalah movement buatan Swiss yaitu Sopro C125 dengan kemampuan water resistance 100 meter. Sebuah spesifikasi yang sangat ngumpuni buat sebuah jam tangan mechanical GMT dengan Swiss mechanical GMT movement. Selain itu, build quality merk Baltic ini juga sangat bagus dan bandrol 15 juta rasanya masih sangat bisa diterima jika dibandingkan sama merk-merk mainstream buatan Swiss sana yang harganya lebih mahal bahkan jauh lebih mahal. Makanya model ini sempat laku banget di tahun 2021. Tapi apakah ceritanya akan sama setelah kehadiran Seiko NH34 GMT? Apakah dengan kehadirannya akan mengganggu atau menghancurkan pasar jam tangan bermufun Swiss GMT? Apakah akan terjadi mechanical GMT crisis setelah ini? Jawaban gue sangat tegas. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Gini. Kalau kalian ingat cerita ketika movement-movement Jepang mulai hadir untuk menyaingi dominasi movement Swiss ETA 2824. Kayak misalkan Miota 90 series atau Seiko NH series. Pada awalnya Swiss agak ketar-ketir tapi pada akhirnya ternyata bisa dikatakan tidak berdampak apa-apa. Popularitas movement-movement buatan Swiss masih tetap di atas angin tapi di sisi lain popularitas movement baru buatan Jepang tersebut mulai mendapatkan banyak penggemar dengan jumlah masa yang juga tidak sedikit. Atau kehadiran movement baru buatan Hong Kong yaitu PT 5000. Gue rasa ini juga tidak berdampak apa-apa terhadap popularitas Swiss movement. Kalau menurut gue alasannya ada dua. Yang pertama adalah tidak semua pecinta jam tangan suka atau mau menerima low beat movement. Pasar Amerika misalkan, mereka lebih suka high beat movement dibandingkan dengan low beat movement. Seperti yang kita tahu, Seiko NH series hadir di frekuensi low beat 21.600% per hour. Sementara movement Swiss seperti ETA atau Serita running di frekuensi high beat 28.800% per hour. Masih banyak sekali orang yang lebih memilih high beat movement yaitu 28.800% karena katanya sweeping hamsnya terlihat lebih halus. Tapi kan movement Jepang yaitu Miyota juga mereka bikin yang high beat yaitu Miyota 90 series. Ya memang benar, nggak cuma Miyota PT 5000 tadi pun running di frekuensi 28.800% per hour. Nah ini masuk ke alasan yang kedua yaitu stigma Swiss movement is the best. Memang ada benernya, gue udah pernah bandingin walaupun konsekuensinya harganya jadi lebih mahal. Gue bahkan masih sering nemuin orang yang katanya kalau nggak movement ETA, dia nggak mau beli jam tangannya. Walaupun movementnya selitar, dia tetap lebih membeli ETA. Atau ada juga orang yang kalau movementnya bukan in-house, mereka nggak mau beli jam tangannya. Nah, stigma ini yang bikin seolah Swiss movement ini tidak terganggu dengan kehadiran affordable mechanical movement buatan Jepang ataupun China. Karena branding yang terbangun sudah terlalu kuat dan banyak banget pengikutnya. Sekalipun Miyota 90 series ini running high beat di 28.800% per hour, masih ada orang-orang yang menganggap yaitu movement biasa aja jika dibandingkan dengan movement-movement buatan Swiss dengan spesifikasi teknis yang sama. Dan kembali lagi ke movement GMT NH34 ini, gue yakin ceritanya juga akan sama ketika Seiko punya NH35, NH36, NH38, ataupun Miyota punya 90 series. Yang terjadi, kehadiran movement-movement tersebut sama sekali tidak mengganggu popularitas dari Swiss movement. Malah dampaknya sangat positif sebagai entry point buat para mechanical watch enthusiast yang baru masuk sebelum masuk ke levelnya Swiss made movement atau in-house Swiss made movement. Gue sangat yakin, dengan kehadiran movement Seiko NH34 GMT ini, pasar horologi khususnya pasar mechanical GMT akan terbagi menjadi lima. Yang pertama adalah pasar in-house GMT. Tentunya diwakili sama merek-merek yang sudah memiliki in-house movement sendiri. Lalu yang kedua adalah pasar Swiss movement mechanical GMT yang diwakili oleh movement-movement pihak ketiga dari Swiss. Lalu yang ketiga adalah medium range mechanical GMT yang diwakili oleh salah satunya movement Seiko NH34 ini. Berikutnya yang keempat akan tetap ada pasar chip mechanical GMT dengan sungguhan movement-movement buatan China. Dan yang kelima adalah pasar quartz GMT yang tentunya dengan sungguhan harga yang jauh lebih murah. Nah, kelima pasar tadi sebetulnya bukan urutan, tapi pada kenyataannya seolah menjadi anak tangga atau entry level. Mulai dari bawah masuk melalui quartz GMT, lalu ceritanya ganti preference menjadi mechanical GMT, masuk melalui chip mechanical GMT watches, lalu harusnya biasanya langsung meloncat ke Swiss movement GMT. Tapi dengan kehadiran Seiko NH34 ini, ada level berikutnya sebelum masuk ke Swiss GMT, yaitu medium range mechanical GMT. Nah, habis itu baru melangkah ke Swiss movement GMT ataupun Swiss movement in-house GMT. Dengan melihat ini, gue yakin banget kehadiran movement GMT NH34 ini justru akan menambah alternatif entry point buat para pecinta mechanical GMT. Dan tidak akan menjadi bahaya buat Swiss GMT movement. Justru akan meramaikan pasar mechanical GMT dalam konteks yang lebih positif. Jadi kalau menurut gue, tidak akan terjadi yang disebut dengan mechanical GMT crisis karena kehadiran Seiko NH34 ini. Tapi sekali lagi, itu kan pendapat gue. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Oke, gue akhiri video gue. Feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Halo, bro. Halo, bro.